James Thomas emang cool abis kalo meranin acting sebagai Dean, si anggota geng Serigala yang licik abis, di layar kaca sinetron anak jalanan New Beginning. Ya, dengan paras kebulean yang guanteng dan jago banget berantem, ternyata-ternyata, di real life-nya, James orangnya gak cool-cool banget lho. Malahan suka banget bercanda, hehehe, gak percaya. Nih, liat aja pemirsa, video yang satu ini. Ada aja kekonyolan yang dibikin sama James lho. Sebenernya sih peran paling unik sih ini. Ini paling unik. Karena kalo disuruh peran serius, aku emang peran aku jahat terus kan. Jangan, jahat. Sering lah jadi peran-peran jahat gitu. Walaupun sebenernya aku ngejalaninnya aneh sih. Cumanlah kan peran serius, aku tuh ngeperan serius gak? Gak pernah serius. Kayak orang ngomong serius-serius, aku selalu bercanda. Tapi setiap dapet peran tuh yang serius, yang antagonis gitu, yang harus gahar gitu kan. Tapi ya tetep harus dikerjain. In real life, kamu sebenernya orangnya ungu dong atau gimana? Gak juga sih. Gak rame juga sih. Cuman lebih seneng bercanda aja gitu. Aku emang jarang sih kayak yang serius-serius gitu enggak. Makanya kadang kayak di lokasi mau sebet apapun, bawa bercandanya, bawa happy aja ya. Selain punya kebiasaan yang suka banget bercanda dan demen nge-tiktok, Dean, eh James, juga punya hobi main games dari dulu lho sebelum terjun ke dunia entertain. Sampai-sampai pernah kurus karena keseringan begadang buat main games. Kalau sekarang, saking suka banget nge-game, di sela-sela waktu syuting pun, James harus banget nyampatin waktu buat main games lho. Sebenernya hobi banget tuh dari aku cerita. Aku yang sempat kayak ngurusin warnet om aku gitu. Yang basicnya hobi aku main-main game gitu. Jadi tuh, itu dulu kenapa aku juga gak entertain lagi karena dulu aku kurus banget. Karena keseringan main game. Halo semuanya, jangan lupa saksikan Anak Jalanan, A New Beginning jam 19.45 di GTV. Tonton semua, ajak semuanya nonton biar makin rame-rame.